Hampir seluruh wilayah di Indonesia terancam bahaya gempa Megatrus. Bahkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa tersebut tinggal menunggu waktu. Terkait hal itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono memberikan konfirmasinya. Daryono menyebut istilah tinggal menunggu waktu bukan berarti akan segera terjadi dalam waktu dekat. Hal ini disampaikannya melakui akun Twitter miliknya pada 14 Agustus 2024. Pihaknya tak dapat memastikan kapan bencana alam itu akan terjadi. Pasalnya, kejadian gempa memang belum dapat diprediksi. Ia lantas meluruskan pernyataannya soal menunggu waktu. Menurut Daryono, ia mengatakan tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis. Tinggal menunggu waktu bukan berarti segera akan terjadi dalam waktu dekat. Karena kejadian gempa memang belum dapat diprediksi, sehingga kami pun tidak tahu kapan akan terjadi. Kami katakan menunggu waktu hal itu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis. Tinggal segmen tersebut yang belum lepas. Tulis Daryoni di akun Twitter. Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan dengan potensi empam Megatrust. Daryono menjelaskan bahwa Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami. Setidaknya ada 16 zona Megatrust yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton!